Bersambung Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Salawat dan salam semoga Allah karuniakan Kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga beliau Kepada para sahabat-sahabat beliau Dan kepada siapa saja Mengikuti beliau Dengan benar hingga tegaknya Yomul Qiyamah Tema kajian kita pada pagi hari ini Sebagaimana yang sudah kami sampaikan Buat kita membahas Tentang Wali Allah Dan wali Syaitan Karena sekarang Sedang fenomenal ya Dimana Kata-kata Wali Allah ini mulai Apa namanya Mulai viral ya Mulai viral dan itu memang Seakan-akan bahwa Yang disebut Wali Allah itu kan Hari ini Yang disebarkan oleh teman-teman kita Dari kalangan Sufi Wali Allah itu kan Kalau dia punya Karomah Atau punya Kesaktian-kesaktian Yang ada pada diri mereka Sehingga kemudian Kalau ada seorang Ulama Ada seorang Ustadz Ada seorang Alim Yang belum pernah Terjadi pada diri mereka ini Sesuatu yang Nyelemeh Sesuatu yang Aneh Sesuatu yang Menurut mereka Dianggap Sakti Maka Tidak akan Pernah disebut Sebagai Wali Wali Allah Ini penting Makanya Allahumma ya roham Ustadz Muin itu Nggak akan Pernah disebut Seolah mereka Sebagai Wali Allah Karena Menurut mereka Belum pernah Tampak pada diri Ustadz Muin ini Sesuatu yang Nyelemeh Sesuatu yang Aneh Yang menurut mereka Itu karomah Nah ya kan Ngelanya Nah makanya Pas kalian yang Mudah-mudah Dibilahkan oleh Allah Mestis Menurut mereka Sehingga Kemudian Tujuannya Dari umat Dari Kom-komuslimin Terutama Orang-orang Yang awam Yang mereka Nggak tahu Ilmu Atau yang jauh Dari Yang kemudian Akhirnya Menganggap Orang-orang Suki Inilah Yang benar Jalan Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kemarin Ketika Keluarga Besar saya Dari Aceh Tamiang Itu dapat Dapat Gus Walaupun Bapaknya Yang kemarin Keluarga Saya Itu di Aceh Asadusunah Tapi Nggak tahu Dulu Gimana Bisa Anaknya Awalnya Anaknya Kuliah Sekolah Mondok Di Almuayat Kemudian Sekolah Di Pondok Pesantren Pandanaran Pandanaran Jogja Di Pek Mantu Anak Kiai Dan Kemarin Saya Diadir Karena Keluarga Datang Semua Ke Yogyakarta Masa Saya Minta Untuk Membacakan Doa Sudah Disambut Dengan Apa Namanya Nampai Wirit Alatas Kemudian Bawa Macem-macem Panjang Akhirnya Ketemulah Ketemu Dengan Para Kiai Kiai Besar Yang Ada Berapa Pondok Pesantren Dari Krap Ya Macem-macem Jadi Undang Karena Ternyata Pondok Pandanaran Saya Boleh Ternyata Pondok Terbesar Di Yogyakarta Yang Kiai Bukan Hanya Sekedar Wali 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 Biasa Tapi Wali Kutub Wali Wali Wals Jadi Sudah Luar Biasa Ya Akhirnya Youtube Karomah Gusmi Keluar Ini Mi I Namanya Abdul Hamim Pelosok Kediri Kediri Kemudian Kenal Dengan Nama Gusmi Orang Jawa Timur Sudah Dia Kalau Disebut Nama Gusmi Sudah Ini Wali Wali Allah Dimana Gusmi Ini Dalam Satu Waktu Itu Bisa Berada Di Beberapa Tempat Luar Biasa Itu Jangan Lihat Itu Dan Orang Kemudian Menganggap Itu Karomah Bahwa Gusmi Itu Yang Menarik Itu Kan Diceritakan Nanti Youtube Diceritakan Oleh Murid Murid Ghusmi Ini Pernah Suatu Malam Bertamu Ke rumah Salah Seorang Jamaah Jamaah Pengajian Beliau Karena Salah Satu Kebaikan Gusmi Ini Yang Luar Biasa Beliau Orang Yang Mempraktekan Semaan Al-Quran Jadi Kediri Yang Pertama Kali Mungkin Menghidupkan Simaan Al-Quran Adalah Gusmi Kemudian Diceritakan Walaupun Saya Masih Ragu Apakah Itu Memang Ceritanya Gusmi Sendiri Atau Jangan-jangan Dikarang-karang Oleh Murid-murid Oleh Para Pengikutnya Ini Yang Seharusnya Harus Kita Kita Cermati Bisa Jadi Para Kiai-kia Yang Lurus Namun Sama Muridnya Supaya Dianggap Lebih Mentereng Lagi Kemudian Dikarang-karang Cerita-cerita Cerita-cerita Yang Tidak Bener Yang Kemudian Itu Dibisbatkan Kepada Kiai-kia ini Misalnya Gusmi Ini Katanya Pernah Latu hari Datang Keseorang Temannya Jamaah Pengajian Semana Al-Quran Kemudian Sampai Di rumah Itu Malam Sekitar Jam 11 Malam Kemudian Gusmi Ini Main Kartu Sampai Subuh Bayangkan Jadi Main Kartu Sama Jamaah Sampai Subuh Ketika Dengar Adat Subuh Teman-temannya Gusmi Yang Main Kartu Dari Malam Sampai Subuh Ini Pulang Ke rumah Untuk Sholat Subuh Eh Malah Gusmi Masuk Kamar Turu Yang Akhirnya Kemudian Orang Tua Dari Pemilik Rumah Ini Temannya Temannya Gusmi Namanya Pak Hosein Pak Hosein Punya Orang Tua Dia Nggak Terima Gitu Ini Siapa Ini Orang Malam Dateng Orang Istirahat Kok Malah Main Kartu Pagi Kru Ajar Kok Malah Turu Kemudian Ditanya Sama Anak Yezin Itu Sampai Gu Buat Mengerti Pak Yang Penting Guruku Oke Haji Abdul Hamid Mana Gitu Suruan Itu Bila Bahwa Gusmi Ini Guruku Hormati Dia Maka Hormati Tak Melihat Hal Nya Orang Tuanya Pak Hosein Ngamuk Ngamuk Marah Marah Alanya Dia Langsung Berangkat Ke Masjid Sholat Ketika Dia Selesai Sholat Ketika Dia Salam Ke Kanan Gusmi Sudah Berada Di Samping Kanannya Dia Kaget Akhirnya Sangit Kaget Dia Habis Salam Tidak Dikir Langsung Pulang Ke Rumah Kamer Ya Gusmi Turu Dia Balik Lagi Kemecit Dia Saksikan Gusmi Sedang Dikir Masih Dikir Di Mesjid Balik Menek Akhirnya Kemudian Tersebar Beritain Bahwa Gusmi Ini Mewarisi Karamahnya Sheikh Abdul Jailani Yang Bisa Berada Dalam Beberapa Tempat Dalam Satu Waktu Bayangkan Kayak Zoom Maka Sekarang Kisah Kisah Ini Memang Dibuat Untuk Untuk Mengangkat Bahwa Bahasa Akan Itulah Ciri Ciri Wali Allah Jadi Kalau Wali Wali Allah Itu Belum Punya Ciri Ciri Seperti Itu Belum Pernah Ada Hal Hal Yang Menurut Mereka Karoma Atau Menurut Mereka Sesuatu Yang Sakti Maka Tidak Akan Dianggap Sebagai Wali Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Luruskan Karena Wali Allah Itu Tidak Harus Punya Karoma Apalagi Kesaktian Karena Nanti Kalau Kita Lihat Dalam Hadis Disebut Sesuatu Yang Terjadi Diluar Dugaan Manusia Atau Diluar Apa Namanya Akal Manusia Ada Tiga Keteparat Ulama Yang Pertama Adalah Mujizat Yang Kedua Namanya Karoma Dan Yang Ketiga Namanya Kesaktian Atau Sihir Mujizat Ini Kejadian Kejadian Yang Luar Biasa Yang Tidak Bisa Dinalar Oleh Akal Manusia Yang Terjadi Khusus Untuk Para Nabi Dan Rasul Itu Namanya Mujizat Mujizat Itu Sesuatu Kelebihan Yang Allah Berikan Kepada Para Nabi Dan Rasul Untuk Melemahkan Musuh-musuhnya Para Nabi Dan Rasul Yang Kepada Para Nabi Dan Rasul Maka Allah Berikan Mujizat Kepada Para Nabi Tersebut Kemudian Yang Kedua Karomah Karomah Ini Adalah Kelebihan Dari Sesuatu Yang Terjadi Di Luar Akal Manusia Yang Terjadi Pada Diri Seseorang Atau Diri Seorang Alim Yang Kejadiannya Itu Memang Tidak Bisa Dipelajari Tiba Tiba Terjadi Dan Itu Juga Tidak Bisa Diulangi Kembali Dan Itu Juga Tidak Bisa Dipastikan Siapa Orangnya Dan Di mana Terjadi Tidak Bisa Dan Itu Namanya Karomah Karomah Ini Nanti Kata Imam Syafi'i Syarat Dengan Kualitas Iman Seseorang Makanya Kata Imam Syafi'i Kalau Engkau Melihat Seseorang Itu Bisa Berjalan Bisa Terbang Di Atas Hawa Atau Terbang Di Angin Dan Kemudian Bisa Berjalan Di Atas Air Kata Imam Syafi'i Maka Jangan Engkau Tergesa Kata Imam Syafi'i Menyebut Orang Tersebut Sebagai Wali Wali Allah Sampai Kata Imam Syafi'i Engkau Kembalikan Urusan Mereka Kepada Siapa Kepada Allah Dan Rasulnya Artinya Lihat Bagaimana Urusan Diri Dia Bagaimana Sholatnya Bagaimana Ibadahnya Bagaimana Akidahnya Bagaimana Akhlaknya Nah Kalau akidahnya Enggak Bener Kok Ternyata Dia bisa Ilang Bisa Nah Ini bukan Wali Allah Tapi malah Wali Maka Sekalian Yang Mudah-mudahan Dibilang Kena Allah Subhanahu Wata'ala Karnanya Di dalam Islam Hanya Ada Wali Hanya Ada Dua Wali Saja Hanya Ada Dua Wali Yang Pertama Adalah Wali Allah Dan Itu Terdapat Dalam Surat Yunus Ayat 62 Dan 64 Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Allah Berfirman Maka Ketahuilah Kata Allah Sesungguhnya Wali Wali Allah Itu Tidak Ada Rasa Takut Pada Diri Mereka Dan Tidak Ada Juga Mereka Akan Merasa Bersedih Kenapa Karena Mereka Akan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Jangan Siapa Mereka Wali Wali Allah Yang Tidak Akan Merasa Takut Dan Mereka Juga Tidak Akan Bersedih Ini Mereka Adalah Orang Orang Yang Beriman Lagi Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Lahumul Busro Mereka Mendapatkan Kabar Gembira Dari Allah Baik Dalam Kehidupan Dunia Maupun Dalam Kehidupan Akhir Maka Kemudian Ini Wali Allah Ada Pun Yang Kedua Adalah Wali Saiton Wali Saiton Siapa Wali Saiton Itu Disebutkan Wali Allah Dalam Surat An-Nisa Ayat 76 Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkannya Bahwa Wali Saiton Itu Disebut Dengan Tauhud Jadi Setiap Wali Saiton Disebut Memang Syar'i Di dalam Al-Quran Ada Itu Merupakan Istilah Syar'i Karena Kita Juga Harus Menempatkan Kata Tauhud Ini Juga Pada Tempat Yang Syar'i Tempat Yang Memang Allah Sebut Mereka Sebagai Tauhud Makanya Tidak Boleh Mentauhud Tauhud Kan Orang Yang Bukan Yang Bukan Tauhud Jadi Ini Penting Untuk Kita Perhatikannya Karena Hari Ini Ada Juga Sebagai Umat Islam Yang Mudah Untuk Dikit Dikit Tauhud Misalnya Kalau Di Indonesia Apalagi Di Solo Kalau Ketemu PNS Pegawai Negeri Sipir Langsung Dibilang Tauhud Kalau Ketemu ASN Tauhud Apalagi Kalau Pakai Baju Baju Dinas Apalagi Bajunya Baju Dinas Aparat Mulai Dari Satpam Hansi Mua Tekan Sudah Itu Langsung Mereka Menyebutnya Adalah Tauhud Maka Sekali Mudah-mudahan Dimulihkan oleh Allah Tentunya Tidak Seperti Itu Memang Tauhud Ini Merupakan Sebuah Istilah Syari Di dalam Al-Quran Karenanya Kita Tidak Boleh Alergi Dengan Kata-kata Tauhud Walaupun Tetap Harus Kita Perhatikan Kita Harus Menempatkan Istilah Tauhud Itu Yang Pada Istilah Yang Syari Yang Tepat Menurut Allah Dan Rasulnya Maka Allah Berfirman Siapa Para Wali-wali Setan Ini Kata Allah Alladzina Amanu Yukotiluna Fi Sabirillah Orang-orang yang beriman itu Kata Allah Mereka Kalau berperang Berperangnya Di jalan Di jalan Allah Walladzina Kafaru Ada pun Orang-orang Yang kafir Kepada Allah Mereka Berperangnya Di jalan Mana Fisabilit Tauhud Di jalan Syaiton Ya kan Di jalan Tauhud Maka Allah Katakan Fakotilu Awliya Assyaiton Maka Perangilah Para Wali-wali Syaiton Itu Kata Allah Inna Kaidas Syaitoni Kana Do'ifan Karena Sesungguhnya Kata Allah Ya Tipu Daya Syaiton Itu Sangat Sangat Lemah Sekali Makanya Kalau Jenengan Lihat Sejarahnya Walaupun Apa Namanya Pemerintah Indonesia Berupaya Untuk Membatahnya Jadi Kalau Dan Nanti Bisa Jenengan Lihat Itu Di Channel Namanya Tukang Cendol Tukang Cendol Jadi Youtube Ada Channel Namanya Tukang Cendol Nah Itu Yang Kemudian Menampilkan Urutan Peristiwa Sebelum Pembantaian Atau Pembunuhan Terhadap Apa Namanya 6 Orang Anggota Laskar FVI FVI Diceritakan Jadi Awal Mulanya Ada Tiga Orang Yang Ditangkap Oleh Laskarnya FVI Yang Menjaga Pondok Pesantren Di Bogor Yang Bisa Badan Intelijen Negara Membantah Bukan Anggota Pertanyaannya Mereka Punya Kartu Jadi Tiga Orang Yang Ditangkap Sebuah Operasi Namanya Operasi Apa Operasi Apa Apa Namanya Itu kan Ada Operasinya Jadi Mereka Memang Mereka Diperintahkan Untuk Memata Matai Waktu Kemudian Ketangkap Kemudian Ada Tiga Ada Tiga Ada Tiga Orang Diperiksa Surat Surat Dan Tiga Tidak Dikemukan Dalam Dompen Mereka Resmi Sebagai Anggota Badan Intelijen Negara Makanya Sekarang Ngeri Jadi Pada Tahun Berapa Itu kan Hendro Priono Ngomong Bahwa Kami Akan Merekrut 5.000 Orang Santri Yang Akan Menjadi Badan Anggota Badan Intelijen Negara Jadi Sekarang Itu So Po Intel Itu Ya Gak Ngerti Karena Memang Banyak Direkrut Itu kan Banyak Direkrut Dari Kalangan Santri Yang Mungkin Mereka Juga Tidak Tau Yang Mereka Direkrut Lama Terus Sekalian Mudah Dimulai Kenal Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun Mungkin Dari Pihak Dari Pihak Bin Mengatakan Itu Bukan Anggota Kami Itu Paling Bin Palsu Kalau Itu Bin Palsu Seharusnya Bin Itu Melakukan Tindakan Ini kan Penting Ini Secara Hukum Apalagi Badan Intelijen Negara Ada Tiga Orang Yang Ditangkep Oleh Laskarnya FI Kemudian Diperiksa Kartu Diperiksa Dompetnya Diambil Diambil Dibongkar Semua Ternyata Tiga Tidak Punya Kartu Keanggota Badan Intelijen Negara Mereka Punya Kartu Bin Semuanya Anggota Bin Kemudian Dari Pihak Bin Mengatakan Oh Itu Bukan Anggota Kami Itu Palsu Itu Bukan Bener Itu Seharusnya Kalau Itu Bukan Anggota Bin Asli Pastinya Kan Bikan Akan Nangkep Orang Ini Karena Sudah Menyalah Guna Kan Gitu Tanya Pakar Hukum Kita Ada Disini Tapi Pertanyaannya Mereka Gak Pernah Ditangkap Walaupun Pihak Menolah Itu Bukan Anggota Kami Itu Palsu Itu Paling Ngaku Ngaku Kalau Orang Sekarang Ngaku TNI Jadi Ngaku Polisi Pake Seragam Polisi Pake Seragam TNI Terjadi Gantungan Itu Ditangkap Di Kartumu Orang Nol Padahal Dia Gak Punya Kartu Cuman Pake Seragam Aja Berapa Banyak Kejadian Dan Akhirnya Ditangkap Apalagi Orang Yang Menggunakan Kartu Anggota Yang Palsu Dan Ini Menggunakan Semua Fasilitas Lembaga Yang Begitu Besar Dan Bukan Lembaga Kaleng Badan Intelligent Negara Bukan Lembaga Kaleng Kaleng Itu Lembaga Yang Sangat Penting Untuk Keamanan Negara Gitu Kalau Kemudian Ada Orang Yang Ngaku Punya Anggota Kartu Anggota Kemudian Gak Ditangkep Berarti Sebenarnya Yoh Yoh Anggota Kami Tapi Untuk Ngakuinya Gitu Kalau Sekalian Muda Muda Dilihatkan Oleh Allah Jadi Sebenarnya Orang Orang Yang Mereka Berada Di Jalan Selain Allah Itu Ketahu Tipu Daya Mereka Sangat Sangat Lemah Sekali Sangat Lemah Sekali Makanya Oleh Sebab Itu Allah Ingatkan Kepada Mereka Tipu Muslihat Orang Orang Yang Berada Di Jalan Saiton Tipu Muslihat Orang Orang Yang Berada Di Jalan Selain Jalan Allah Pasti Tipu Daya Tipu Muslihat Mereka Sangat Lemah Sekali Suatu Hari Pasti Akan Ter Bongkar Suatu Hari Pasti Akan Tersingkap Suatu Hari Pasti Akan Ter Terbeberkan Kenapa Karena Mereka Saklam Makanya Kata Allah Perang Mereka Terus Da'wah Terus Kalimat Perang Di Sini Kalau Itu Di Medan Perang Jelas Perang Kalau Kita Berada Di Medan Perang Berarti Terus Da'wah Islam Terus Sampaikan Kebenar Nanti Kebatilan Itu Pasti Akan Tersingkap Sendiri Kebatilan Pasti Akan Terbongkar Sendiri Maka Sekalian Yang Mudah-mudahan Dimulikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Akan Bahas Dulu Keutamaan Daripada Wali Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Disebut oleh Allah Sebagai Wali Dan Ini Pak Perlu Dipahami Bersama Siapapun Dari Umat Islam Ini Selama Dia Memenuhi Sarat-saratnya Maka Berhak Untuk Bisa Menjadi Wali Wali Allah Jadi Pak Untuk Menjadi Wali Allah Itu Bukan Harus Iai Dulu Enggak Untuk Menjadi Wali Allah Itu Bukan Harus Lulusan Pesan Terdung Enggak Siapapun Orang Muslim Ini Siapapun Dia Orang Mumin Kalau Dia Memenuhi Sarat-sarat Orang-orang Yang Kata Allah Itu Wali Allah Maka Dia Berhak Menjadi Walinya Allah Walaupun Dia Enggak Punya Pondok Pesantren Walaupun Dia Bukan Kiyai Walaupun Bukan Gus Karena Selama Ini Orang Yang Dianggap Wali Orang Yang Punya Gelar Kiyai Gus Orang Yang Awang Yang Ora Bakalan Jadi Wali Ini Kan Keliru Padahal Wali Allah Itu Yang Penting Dia Memenuhi Apa Yang Allah Perintahkan Maka Dia Menjadi Walinya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sekarang Mudah Mudah Dimuliakan Oleh Allah Keutamaan Wali Allah Ini Yang Pertama Mereka Akan Mendapatkan Kebahagiaan Di Dunia Allah Pasti Menolong Mereka Allah Menjanjikan Kekuasaan Bagi Mereka Malaikat Akan Bersama Dengan Mereka Diberi Jaminan Keamanan Oleh Allah Dari Goncangan Dasyat Atau Huruh Haran Nanti Dia Umur Kiamah Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menurunkan 99 Rahmat Kepada Mereka Jadi Para Wali Allah Ini Allah Akan Turunkan Rahmat Yang Begitu Banyak Dalam Riwayat Disebutkan Apa Allah Akan Memberikan Kepada Mereka 99 Rahmat Untuk Para Wali Wali Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ingat Pak Sekalin Jadi Wali Wali Allah Ini Tidak Harus Punya Gelar Tertentu Saya harus Orang Jadi Wali Allah Kok Sudah Punya Gelar Doktor Enggak Orang Jadi Wali Allah Enggak Harus Punya Gelar Profesor Enggak Hatta Orang Awam Pun Yang Dia Mungkin Ilmunya Sedikit Tapi Benar Benar Menjalankan Syariah Mereka Bisa Menjadi Walinya Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Wali Allah Subhanahu Wata'ala Itu Disebutkan Dalam Hadis Disebutkan Dalam Bisa Kita Lihat Allah Subhanahu Wata'ala Tadi Sudah Sebutkan Yang Pertama Dalam Surat Yunus Kemudian Dalam Surat Dalam Hadis Nabi Disebutkan Bahwa Siapa Wali Allah Itu Maka Disebutkan Disini Bahwa Wali Allah Subhanahu Wata'ala Itu Disebutkan Inna Min Ibadillah Ubadan Yuhbituhum Al-Anbiya Wasyuhada Kata Rasulullah Sallallahu Wata'ala Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Itu Memiliki Para Hambat Para Hambat Yang Nabi Dan Para Suhada Orang-orang Yang mati Syahid Itu Cemburu Kepada Mereka Jadi Allah Memiliki Para Hamba Yang Allah Angkat Mereka Sebagai Para Parawan Yang Mereka Ini Dicemburui Oleh Para Nabi Dan Orang-orang Yang mati Mati Syahid Ya kan Kemudian Para Sahabat Bertanya Siapa Mereka Ya Rasulullah Mudah-mudahan Kami Bisa Bertemu Dengan Mereka Dan Bisa Mencintai Mereka Bayangkan Jadi Allah Punya Hamba Yang Hambanya Ini Dicemburui Oleh Para Nabi Dan Rasul Para Nabi Dan Orang-orang Yang mati Mati Syahid Sampai Para Bisa Siapa Rasulullah Mereka Ini Maka Rasulullah Menjawab Kata Rasulullah Mereka Itu Adalah Suatu Kau Yang Saling Mencintai Di Antara Mereka Bener-bener Karena Allah Bukan Karena Harta Dan Bukan Karena Nasab Jadi Pak Ingin Jadi Wali Allah Jadilah Kita Orang-orang Yang Saling Mencintai Karena Karena Allah Karena Hari Ini Untuk Mencintai Bener-bener Cinta Karena Allah Itu Berat Walaupun Katanya Villa Villa Itu Cuma Kadang-kadang Filmulut Jadi Bener-bener Cinta Cinta Karena Allah Itu Karena Cinta Karena Allah Dan Benci Karena Allah Itu Berat Dan Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Siapa Orang-orang Yang Bener-bener Memang Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Yang Sampai Rasul Mengatakan Orang Yang Seperti Ini Mereka Bisa Diangkat Oleh Allah Sebagai Wali-walinya Allah Subhanahu Wata'al Apalagi Sekarang Orang Cinta Karena Dia Banyak Hartanya Dia Banyak Dia Punya Jabatan Karena Yang Nikah Ini Adiknya Seorang Presiden Di Sebuah Negara Saya Ginggung Ya kan Maka Semua Orang Berharap Untuk Bisa Di Sudah Kenapa Karena Karena Yang Punya Hajat Adiknya Orang Nomor Satu Dan Dia Menikah Dengan Salah Satu Pimpinan Maka Orang Ringin Rame Mendekatinya Ini Rame Rame Pura Pura Mencintainya Kenapa Mudah 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 Kecipratan Sosial Pira Pekerjaan Apis Anuni Pak Presiden Sosial V Aku Pas Kemarin Nikah Di Undang Lama Sekalian Mudah Mudah Ini Penting Jadi Sekarang Orang Banyak Cinta Kepada Seseorang Karena Karena Hartanya Karena Kedudukannya Karena Jabatannya Nanti Kalau Jabatannya Sudah Hilang Kalau Kedudukannya Sudah Nggak Ada Hartanya Sudah Sudah Mereka Akan Membencinya Dan Juga Banyak Orang Yang Mencintai Itu Kata Rasul Walaan Sabin Orang Mencintai Itu Karena Keterunan Kenapa Karena Nasabnya Yang Punya Kedudukan Dari Kalangan Orang Yang Punya Jabatan Sebagainya Maka Mereka Kemudian Mencintainya Menghormatinya Kalau Datang Itu Disambut Coba Kalau Dia Sudah Nggak Punya Lagi Jabatan Coba Kalau Dia Sudah Nggak Lagi Punya Pangkat Orang Kemudian Sudah Melupakan Orang Yang Beriman Dia Mencintai Saudaranya Bener Bener Karena Ada Harta Atau Nggak Ada Hartanya Dia Punya Nasab Senasab Atau Tidak Bahwa Itu Ada Saudara Saudara Kita Makanya Kenapa Kita Mencintai Saudara Saudara Kita Yang Ada Di Palestina Walaupun Secara Nasab Nggak Ada Nasab Kita Di Punya Masab Sama Sama Keturunan Nabi Tapi Secara Nasab Leluhur Kita Punya Nasab Di Palestina Kita Nggak Punya Nasab Di Rohingya Kita Nggak Punya Nasab Di Uyghur Kita Nggak Punya Nasab Di Suri Tapi Kenapa Kita Kemudian Relah Membantu Mereka Kemudian Kita Sampai Sekarang Masya Allah Indonesia Negara Yang Terus Mengalir Duit Duit Kaum Muslim Untuk Palestina Nggak Pernah Berhenti Mas Sejak Era Soekarno Sampai Sekarang Harta Umat Islam Nggak Pernah Berhenti Terus Mengalir Untuk Palestina Padahal Kita Nggak Punya Keluarga Di Sana Kita Kita Juga Secara Nasab Juga Nggak Ada Toh Kalau Kita Pun Cinta Mereka 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 Juga Nggak Bisa Ngasih Lapa Dengan Kita Tapi Kenapa Kita Terus Mengalirkan Doa Kita Mengalirkan Harta Kita Mereka Kepada Mereka Karena Kita Karena Allah Subhanahu Wattal Artinya Kalau Yang Nunjau Di Sana Saja Seperti Itu Apalagi Yang Dekat Maka Sekar Nanti Kata Rasulullah Orang-orang Yang Bersaudara Orang-orang Yang Saling Mencinta Karena Allah Ini Makanya Mas Kalian Mudah-mudahan Kecintaan Kita Dalam Pengajian Ini Kemudian Dalam Grup WA Misalnya Itu Bener-bener Karena Allah Bukan Karena Buhdus Buhdus Ini Kalau Aku Milih Duwiti Kalau Jenengan Gaudul Pengajian Karena Itu Berarti Jenengan Pengajian Ini Bukan Karena Siapa Bukan Karena Aku Tapi Karena Duniawi Karena Selain Aku Kan Gitu Sekarang Banyak Orang Seneng Datuk Pengajian Kenapa Tadi Karena Dia Toko Dia Punya Ling Gini Gini Aku Tak Milik Pengajian Karena Setiap Ramadhan Bagi-bagi Sarung Karung Lama Kalau Ini Yang Terjadi Berarti Kita Mencintainya Itu Bukan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Mas Mas Bagaimana Kecintaan Rasulah Dengan Para Sahabat Ini Seorang Sahabat Namanya Abu Ayyad Seorang Sahabat Satu Satunya Sebagai Tempat Rasulah Menginap Sebelum Rumah Rasulah Dibuatkan Di Kota Madinah Jadi Ketika Rasulah Sampai Di Madinah 495 Kilometer Kota Mekah Madinah Bayangkan Dan Itu Rasulullah Lewati Dari Padang Pasir Yang Tidak Pernah Dilalui Oleh Orang Sebelum Rasulah Berjalan Dalam Sebuah Riwayat Disebutkan Akhirnya Rasulah Tinggalkan Untanya Unta Unta Yang Dibawa Rasulullah Hijrah Itu Ditinggalkan Oleh Rasulah Di sebuah Penduduk Sudah Ditinggalkan Rasulullah Kemudian Barang-barangnya Rasulullah Itu Dipikol Sama Beliau Jadi Baju Itu Dipikol Sendiri Kemudian Beliau Naik Gunung Turun Gunung Untuk Bisa Sampai Kota Madinah Sesampainya Dia Srip Maka Disambut Rasulullah Dengan Unta Rasulullah Dinaikkan Atas Unta Ada Ada Yang Mengatakan Bahwa Rasulullah Tetap Sampai Kota Madinah Tetap Naik Unta Ada Yang Mengatakan Rasulullah Disambut Kemudian Dinaikkan Ke Atas Unta Ketika Rasulullah Berjalan Maka Para Sahabat Semuanya Menawarkan Rumahnya Untuk Sebagai Tempat Singgahnya Rasulullah Tinggal Yang Lengkap Springbed Air Anget Asik Kata Rasulullah Mohon maaf Kata Rasulullah Aku Diberi Wahju Oleh Allah Bahwa Aku Tidak Akan Tinggal Di Rumah Seseorang Sampai Unta Yang Kutunggangi Ini Berhenti Di Rumah Orang Tersebut Bayangkan Setiap Rumah Sahabat Yang Dilewati Oleh Rasulullah Yang Rasulullah Tidak Singgah Di Berhentilah Rumah Unta Yang Ditunggangi Di Depan Rumah Abu Ayub Mas Sebuah Kemuliaan Yang Begitu Agung Di saat Orang Berharap Rasulullah Singgah Di rumahnya Malah Justru Allah Memilih Rumahnya Sahabat Abu Ayub Maka Bergegas Sahabat Abu Ayub Membersihkan Lantai Atas Jadi Rumahnya Sahabat Abu Ayub Lantai Dua Dipersihkan Lantai Atas Bersih Bersih Jangan Sampai Ada Debu Yang Jatuh Kebawah Kalau Rasulullah Di Atas Biarlah Abu Ayub Berada Di Bawah Sesampainya Di Rumah Abu Ayub Aku Tinggal Di Bawah Saya Ya Rasulullah Aku Sudah Tinggalkan Aku Sudah Bersihkan Di Atas Biar Aku Di Bawah Saja Biar Kau Sama Istrimu Di Atas Kenapa Supaya Nanti Kalau Sahabat Sahabat Ingin Ketemu Dengan Aku Supaya Nggak Susah Susah Naik Naik Atas Maka Tinggal Rasulullah Di Bawah Sahabat Abu Ayub Itu Kalau Tidur Sama Istrinya Naik Pelan Pelan Jalannya Supaya Apa Jangan Sampai Ada Debu Berapa Bulan Rasulullah Tinggal Di Rumah Abu Ayub 7 Bulan Barulah Setelah 7 Bulan Rumah Rasulullah Di Sebelah Majid Nabawi Selesai Dibangun Maka Rasulullah Tindah Kesana Dan Ini Sebuah Kemuliaan Yang Mana Nanti Abu Ayub Sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Beliau Tidak Kuat Tinggal Di Kota Madinah Kenapa Orang Yang Beliau Kasih Beliau Cintai Sudah Tidak Lagi Ditemui Akhirnya Abu Ayub Hijroh Ikut Muawiyah Bin Abis Supyan Kemana Kedek Hisham Hijroh Sama Sebagaimana Sahabat Sahabat Muadzir Rasulullah Sallallahu Bilal Bin Robah Jadi Bilal Bin Robah Ini Itu Sangking Tidak Kuatnya Tinggal Di Kota Madinah Kenapa Karena Setiap Tinggal Di Kota Madinah Terus Kenapa Kerimuannya Terus Akhirnya Sahabat Bilal Pergi Tinggal Di Kota Madinah Kenapa Tidak Kuat Tinggal Di Kota Madinah Kenapa Kerimuan Mereka Terhadap Rasulullah Sallallahu 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 Maka Suatu Hari Bila Bin Robah Ini Bermimpi Mimpinya Bila Tidak Engkau Induh Akhirnya Bilal Balik Kota Madinah Kemudian Sampai Di Madinah Kata Ashadu Anna Muhammad Rasulah Bila Gun Robah Kemudian Abu Ayyub Al-Ansuri Belialah Orang Yang Pertama Kali Ikut Menaklukkan Konstantinovel Dari Pasukan Pertama Yang Dikirim Dalam Islam Untuk Menaklukkan Konstantinovel Itu Adalah Pada Masa Sahabat Muawiyah Bin Abis Subiyah Komandan Perangnya Siapa? Yazid Bin Muawiyah Nah Itulah Komandan Pertama Pasukan Yang Paling Tua Sahabat Abu Ayyub Al-Ansuri Ketika Usianya 83 Tahun 83 Tahun Daftar Ya Kalau Sekarang Orang Tiga Tahun Ada Diajak Kurang Gimana Ini Dengan Pulau Pun Udur Pun Sepul Abu Ayyub Enggak Enggak Orang Pertama Yang Daftar Untuk Menaklukkan Konstantinovel Abu Ayyub Al-Ansuri Padahal Usianya Waktu Berapa 83 Tahun Masya Terjadilah Peperangan Di Konstantinovel Yang Kemudian Menyebabkan Abu Ayyub Terlukan Kemudian Abu Ayyub Bilang Sama Yazid bin Abu Ayyub Kalau nanti Aku meninggal Dunia Jangan Engkau Tinggalkan Jenazahku Disikta Terus Ikat Jenazahku Di Kudaku Bawa Perang Dan Kuburkanlah Di Tempat Terakhir Berpijakmu Di Konstantinovel Sebelum Engkau Menarik Pasukanmu Kebelakang Akhirnya Bener Bang Gak lama Kemudian Abu Ayyub Tinggal Dunia Sama Yazid bin Mu'awiyah Dikavani Setelah Dikavani Diikat Di atas Kudanya Abu Ayyub Ditarik Sama Yazid Pokoknya Yazid Perang Dan akhirnya Allah takdirkan Umat Islam Belum berhasil Mengalahkan Konsan Dipijakan Yang terakhir Yang terakhir Sebelum Yazid Mundur Disitulah Dia menguburkan Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari Makanya Kalau anak jidangan Keturki Bisa Berziaroh Kekuburannya Sahabat Abu Ayyub Satu-satunya Sahabat Yang mencil Terpencil Terkuburnya Dimana Bayangkan Terkuburnya Di Eropa Satu-satunya Sahabat Masya Allah Luar biasa Maka Mas kalian mudah-mudahan Dibilikan oleh Allah Kecintaan Rasulullah Kepada Para sahabat Dan kecintaan Mereka Kepada Abu Ayyub Itu bukan Karena Sahabat Karena Bapak Tapi Karena Sahabat Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kata Rasulullah Bapak Orang-orang Yang mencintai Karena Allah Ini Nanti Di hari Kiamat Wajah Mereka Ini Seperti Cahaya Yang berada Di atas Menara Menara Tinggi Di Mereka Dengan Cahaya Yang Begitu Kuat Yang Mereka Ini Dulu Di Dunia Ini Orang-orang Yang Mencinta Karena Allah Kemudian Rasulullah Bersabda Para Orang-orang Ini Tidak Sedikit Pun Merasa Takut Pada Hari Ketika Manusia Dalam Kondisi Ketakutan Dan Mereka Tidak Pernah Bersedih Ketika Manusia Bersedih Kemudian Rasulullah Membaca Ayat Artinya Apa Untuk Menjadi Wali Allah Tidak Harus Bercintakan Mencintakan Allah Tidak 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 Perkurnan Goals Ya Kalau kita Melakukan Ini Kita Mencintakan Allah Mudah Jadi Masya Allah Jadi Untuk bisa Menjadi Wali Allah Itu Sebenarnya Mudah Kalau Kita Mengetahui Syariat Maka Mudah Kita Yang Hadir Pada Pagi Hari Ini Kita Mencinta Karena Karena Allah Jadi Hilangkan Kalau Selama Ini Jenengan Deket Dengan Seseorang Jendengan dekat dengan Seseorang atau siapa saja Karena apa? Karena Karena duitnya Atau karena hartanya Atau karena jabatannya Maka apa? Murnikan kembali niat panjenen Ikhlaskan kembali niat panjenen Kita dekat dengan dia bukan karena Hartanya Tapi karena apa? Benar-benar karena Allah SWT Karena khawatirnya Kalau karena harta Nanti kalau dia sudah gak punya harta Kemudian apa? Ditinggalkan Orang kan gitu kan? Karena hartanya Nanti kalau hartanya sudah gak ada Mereka sudah tidak lagi peduli dengan dia Mas'alullah al-Nafiyah Makanya sekalian mudah-mudahan dimulakan oleh Allah Ini menunjukkan bahwa Besarnya keutamaan menjadi wali Wali Allah SWT Sekarang Bagaimana bisa menjadi syarat Menjadi apa? Wali Allah Yang pertama Syarat menjadi wali Allah itu Pak Allah sebutkan ya Di dalam apa ini? Saya lupain di dalam Al-Quran nih Yang pertama Ayatnya adalah Pak Ini kalau misalnya surah An-Nisa Silahkan dibuka Al-Qurannya Surah An-Nisa ayat 137 Nah ini syarat untuk menjadi Wali Allah SWT Yang pertama adalah Kalau tidak salah ya Bukannya 100 Jadi bukan nanti Yang pertama Untuk menjadi syarat menjadi wali Allah Yang pertama adalah Pak Iman Beriman sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW Buka Al-Qurannya Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Ayat 137 Dimana Allah mengatakan Fa'in amanu Bimislima aman tumbihi Fakodih tadam Maka kata Allah Wai Muhammad Kalau mereka itu beriman kepadamu Sebagaimana Imannya Sebagaimana Engkau beriman kepada Allah SWT Nah ini penting Pak sekalian ya Jadi syarat yang pertama Adalah Kita beriman Sebagaimana Berimannya Rasulullah SAW Maka dibutuhkan oleh Allah Maka jika mereka itu Telah beriman Sebagaimana yang Engkau imani Sungguh Mereka telah mendapatkan Petunjuk Tetapi jika mereka Berpaling Sesungguhnya Mereka berada Dalam permusuhan Denganmu Maka Allah Mencukupkan Kaui Muhammad Terhadap mereka Dengan Pertolongannya Dan dia maha mendengar Lagi maha Mengetahui Maka Pak sekalian Syarat untuk menjadi Wali Allah Beriman Sebagaimana Iman yang Diajarkan oleh Siapa? Oleh Rasulullah SAW Maka kalau kita Keluar dari Realnya Atau Syariatnya Rasulullah Maka gak akan Mungkin Di orang ini Jadi wali Wali Allah Apalagi dari kalangan Orang-orang supi Jadi orang-orang supi Karena saya masih kecilnya Hidup di kalangan supi Jadi bapak saya Duduk supi Dari tokoh Namanya Supi Naksabandiyah Itu pusatnya Ada di Bagus Salam Jadi kalau jenengan Ke Sumatera Itu ada Tanjung Pura Namanya Ada wilayah Namanya Besilam Itu pusatnya Torikot Naksabandiyah Untuk wilayah Sumatera Oh bapak saya Sering Pak Dulu saya Kalau ngaji Dibeli petunjuk Ada tunjuknya Itu harus dari Apa Sehnya ini Seh Naksabandiyah Dan kalau ngaji pakai itu Katanya cepat Lancarnya Ya sebenarnya Lancar Karena dipukuli Sama bapak saya Akhirnya lancar Dan mereka ini Kemudian Membangga Ini kan lucu kan Bayangkan ya Kemudian orang-orang supi ini Orang-orang supi yang menyimpang Kita tidak akan berbicara Atas sahub yang benar ya Karena para ulama-ulama kita Terdahulu itu ya Bertas sahub Tapi tas sahubnya Tas sahub yang Benar Sesuai dengan Apa Ajaran Allah dan Rasulnya Imam Al-Ghazali Bertas sahub Tapi sat sahubnya benar Imam Supian As-Sawri Bertas sahub Tapi sat sahubnya benar Nah sekarang Tas sahub yang model sekarang Banyak sudah Bercampur dengan Yang namanya Bautinia Banyak bercampur Daur dengan Yang namanya Fil Filsafat Banyak bercampur Baur dengan Sesuatu Ajaran-ajaran tradisi Yang akhirnya Kemudian Rusaklah tas sahub itu Nah maka Mbak sekalian Kemudian Orang-orang tas sahub ini Membagi Bahwa dalam supi itu Ada empat tingkatan Dari Torikot Kemudian Hakikat Kemudian Syariat Kemudian Sampai pada Tingkat Apa Ma'rifat Maka Pada Supi yang Menyimpang Mbak Syariat itu Wajib Pada tingkat Yang ketiga Kalau sudah Sampai pada Tingkat Ma'rifat Maka Sudah tidak Lagi berlaku Yang namanya Apa Syariat Makanya Tadi Pak Mereka bilang Sebenarnya Gusmi itu Secara Ma'rifat Dia sudah Tidak lagi Sholat Kenapa Karena sudah Ma'rifat Kalau sudah Ma'rifat Sudah Manunggal Kalau Gusti Sudah bersatu Dengan Allah Kalau sudah Menyatu Dengan Allah Pak Terus Yang disembah Sopo Allah Terus Dalam Dirinya Ini Pertanyaan Kayak Yesus Gitu Akhirnya Supaya Tetap Gusmi Ini Dianggap Sholat Bahwa Ternyata Walaupun Jasad Gusmi Itu Tidur Tapi Ada Jasad Bayangan Yang Sholat Dimana Di Masjid Sebenarnya Mereka ingin Sampaikan Sebenarnya Orang yang Sudah Jadi Wali Allah Itu Sudah Tidak Harus Sudah Lagi Tidak Sholat Kenapa Mereka Sudah Tidak Lagi Berlaku Syari Syari Ini 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 Sebenarnya Jelas Ini Beriman Yang Tidak Sesuai Dengan Imannya Siapa Rasulullah Karena Rasulullah Sampai Akhir Hayatnya Sampai Akhir Hayatnya Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Sholat Bahkan Sholat Berjamaah Dimas Dan Tidak Ada Bayangan Rasulullah Yang Ketika Rasulullah Tadi Apa Namanya Rasulullah Sholat Sambil Merangkak Datang Kemajid Nabawi Kemudian Duduk Di sebelahnya Sahabat Abu Abu Bakar Itu Ibunda Aisyah Rasulullah Kok Di rumah Atau Menem Kalau Memang Wali Allah Itu Bisa Berada Dalam Satu Tempat Itu Berada Dalam Satu Waktu Di Beberapa Tempat Pasti Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Orang Pertama Yang Bisa Seperti Itu Pasti Namun Kita Tidak Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Itu Pernah Dalam Satu Waktu Berada Dimana Di Mekah Di Madinah Di To'if Di Negeri Ketika Rasulullah Mi'ron Isra Dan Mi'ron Itu Rasulullah Nggak ada Di Kota Mekah Ya Memang Rasulullah Itu Mi'ron Dan Isra Yang Memang Jasadan Waruan Rasulullah Dibawa Secara Jasad Dan Secara Ruh Jadi Malem Itu Rasulullah Nggak Ada Di Mekah Namun Dikembalikan Oleh Allah Sebelum Waktu Sumpah Rasulullah Sudah Balik Di Kota Mekah Gitu Maka Waktu Orang Orang Kafir Nggak Percaya Bagaimana Mungkin Muhammad Bisa Ke Palestina Dan Sholat Di Masjidil Aqsa Katanya Pada Perjalanan Mekah Palestina Satu Bulan Maka Maka Dan Kemudian Rasulullah Naik Ke Sidratul Muntah Sudah Hanya Allah Yang Maha Tau Seberapa Tingginya Itu Hanya Dalam Waktu Satu Malam Tapi Tidak Ada Dalam Riwayat Jasad Rasulullah Ada Di Mekah Kemudian Ada Di Palestina Ini penting Kemudian Maka Kan Sering Kita Dengar Kiyai Kiyai Ini Para Wali Wali Ini Katanya Mereka Kalau Sholat Jumat Itu Di Kota Maka Ditanya Oleh Buriknya Pak Kiyai Sholat Jumat Pak Kiyai Sholat Jumat Kek Mekah Masya Allah Padahal Jadi Ada Cerita Jadi Dulu Ada Ustaz Saya Itu Cerita Kan Mondoknya Kan Di Madura Ustaz Saya Di Aceh Ustaz Saya Mondoknya Di Madura Dan Dia Cerita Jadi Kiyai Itu 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 Ketika Ditanya Oleh Murid Sholat Jumat Dimana Kenapa Selalu Kiyainya Bilang Sholat Jumat Dimang Mekah Kata Ustaz Saya Ada Temen Dia Itu Orangnya Nggak Percaya Ngelan Wah Naku Sipu Kiyai Ngosok Sholat Jumat Neng Mekah Akhirnya Kata Temen Saya Itu Pas Waktu Sholat Jumat Temen Ini Gak Sholat Jumat Dia Kemana Ngintip Rumah Kiyai Hintip Rumahnya Kiyai Dan Ternyata Dia bilang Apa Kiyai Ini Turun Akhirnya Dia Ceritakan Sama Temen-temannya Geger Kondok Katanya Akhirnya Kiyai Seluruh Seluruh Satu Dikumpul Kementer Geger Itu Karena Ternyata 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 Turun Kamar Aku Dlo Dewi Sudah 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 dikumpulkan kemudian kayaknya ngomong lehnya bukan pak ya Iboten sholat Jumat tapi memang pakai itu sudah tidak lagi ada kewajiban untuk sholat Jumat karena pakai pun tekan makanya kalau nanti saya bilang buat saya sudah enggak sholat Jumat lagi kalian kan Hai nggak bisa terima lah untuk ngutupinya saya bilang kalau saya sholat Jumat yang Mekah pada nggak akan mungkin Pak karena kalau kita sholat Jumat di Indonesia Mekah orang baru bangun uru baru bangun tidur jam 8 pagi kita jam 12 di sini mereka disana jam berapa jam 8 karena bedanya empat jam lho anehnya santri pulang sholat Jumat kiainya pun pemulihan kecuali kalau pulangnya asara masih mendingan ya masih masuk akal maka sekali yang mudah-mudahan dimilikan oleh Allah kalau seperti ini pak model walinya demi Allah ini bukan wali Allah ini wali setan Hai kemudian tuh misalnya ada lagi yang bilang wali Jogja itu kan yang katanya karena dia wali Allah akhirnya apa sering berceramah kepada luntik-luntik Sampai dia teriakan hidup luntik wali-luntik bayangkan koyang-koyang dibilang wali apa pernah Rasulullah kemudian dakwah di kalangan pala luntik kemudian rasulah teriakan hidup yang lebih lucunya Pak mereka menceritakan buah kia Gus-gus kami itu kalau dakwahi para luntik itu luntiknya dibawa ke kamar sendiri lebih berdua ya berdua dengan kiai kami di dalam kamar berdua dengan silontik kemudian silontiknya ini diceramai dinasihati ketika ditanyalah apa jenisnya enggak punya sahwat Gus ketika bertemu dengan perempuan-perempuan kayak gitu pada mereka dalam kondisikan aku Allah sudah tampakkan depan saya itu cuman yang terlihat cuman darah karut tulang toon mungkin orang ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa berimannya Rasulullah kan gitu ya Rasulullah saja melarang kita untuk berduaan dengan apa perempuan yang bukan apa lah kok kemudian katanya itu cara wali-wali Allah nah ini tentunya pas kalian kita harus pahami bersama lama kabar sekalian maka orang itu ingin menjadi wali ya imannya sesuai dengan apa petunjuknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau mereka enggak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah maka enggak mungkin dia akan bisa jadi jiwa walinya Allah apalagi Allah berikan karomah lah jangan-jangan itu bukan karomah gitu itu jangan-jangan kesat kesatian apalagi kita sering dengar Pak orang-orang yang menganggap dirinya sebagai wali Allah ini ternyata itu punya hubungan akrab dengan para hodam hodam itu apa cip lah jangan-jangan jim-jim inilah yang menampakkan sesuatu yang aneh pada diri kia itu yang dianggap kemudian sebagai apa karomah pada itu bukan karomah pada itu apa jimlah yang memperjakan menunjukkan bahwa itu sesuatu yang aneh sesuatu yang ajib sesuatu yang yang kemudian orang-orang ini adalah karomah lama kabar sekalian kita lihat dulu amal biar kita lebih mandi imannya sesuai enggak jadi kalau model imannya orang-orang supi yang seperti ini yang membagi torikot menjadi torikot kemudian hakikat kemudian apalagi beriman katanya apa sering ketemu dengan nabi khidir kemudian dilantik menjadi wali oleh seh Abdul Qadir Jailani sesuatu yang enggak pernah ada dalam kamus akidah Islam sekelas Rasulullah saja enggak pernah dan riwayat ketemu nabi khidir satu-satunya manusia berdasarkan Al-Quran yang pernah ketemu nabi khidir itu hanyalah Nabi Musa alaih salam itu pun Nabi Musa enggak kuat ikut nabi khidir kenapa karena Allah tampakkan sesuatu syariat yang tidak sesuai dia tidak sama dengan syariatnya Nabi Musa dan itu berlaku pada masa itu lah sekarang ada orang katanya apa diajar oleh Nabi khidir selama setiap tahun Nabi Musa wae cuman hitungan tiga pertanyaan Nabi Musa loko ada orang yang sekarang bisa ikut nabi khidir sampai ber tahun-tahun berarti lebih hebat dia tahu tuh Nabi Musa lah maka pas kalian lah keimanan-keimanan seperti ini kan jelas enggak sesuai dengan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah ya kita belum pernah denger Pak sahabat Abu Bakar wali Allah bukan Abu Bakar pasti wali Allah kita nggak pernah denger sahabat Abu Bakar ketemu dengan Nabi khidir sahabat umat makanya ketika ada orang datang ke saya menceritakan bahwa kiainya itu setiap malam Jumat bermajlis taklim dengan Nabi khidir saya bilang dengan orang tersebut Pak bisa nggak saya titip surat untuk apa Ustadz untuk Nabi khidir surat untuk undangan tablet akbar Oh ya mau yakin Pak sahabat nyomel datang luannya bayangkan kalau kita bisa buat majlis taklim dengan Nabi khidir itu yang lebih baik dari Yaman dari akan datang ke Indonesia kenapa tablet akbar sama Nabi khidir wapak khusus teman wikir apa-apa dia Bu nggak bisa Pak Ustadz ya bilangnya sudah yakin Mbak pasti jawabannya nggak mungkin dia bilang apa-apa karena yang bisa ketemu dengan Nabi khidir itu orang yang sudah sampai pada makong khawasul khawas orang yang terkhusus lagi terkhusus ya orang gila kan itu orang yang berkhususan jadi bayangkan Mbak jadilah ini makanya pas kalian saya tuh nggak bisa belum bisa menerima kalau ada orang yang ngaku ketemu dengan siapa Nabi khidir ya kenapa karena syariat Nabi Muhammad tuh nggak pernah kemudian begini Pak setelah Rasulullah itu kan nggak ada lagi saya lihat Nabi gitu loh kalau kita disuruh untuk ikut Nabi Nabi khidir apa manfaat orang Nabi Isa saja nanti ketika turun ke muka bumi ini itu saja wajib ya kan mengikuti syariatnya sahabat Nabi Muhammad makanya ketika Nabi Mus, Nabi Isa turun di menara kuning ya di menara Baibok yang menara putih yang ada di apa namanya ada di Hutoh di Damascus kemudian Nabi Nabi Isa kemudian berjalan menuju Masjidil Masjidil Aqsa kemudian disitu sudah ditunggu oleh Imam Mahdi dengan kau muslimin maka Nabi Isa dipersilahkan untuk apa sholat menjadi imam ya silahkan imam kata Nabi Isa nggak ya aku akan menjadi makmum engkau lah Wai Mahdi, Imam Mahdi yang berhak menjadi apa jadi imam akhirnya Imam Mahdi mengimami kemudian di belakangnya adalah Nabi Isa waktu itu Nabi Isa sholat sesuai dengan syariahnya Nabi Muhammad kenapa beliau berada di syariahnya Nabi Muhammad Nabi Isa nggak bilang gue aku Nabi tak sholat sesuai dengan syariah Nabi Muhammad ini betul lah apalagi kalau Nabi Khidir lah pertanyaannya apa yang diajar kalau Nabi Khidir itu bisa ditemui pastinya dalam hadis-hadis Rasulullah pasti Rasulullah akan menjelaskan tentang Nabi Khidir sebagaimana Rasulullah menjelaskan tentang Nabi Nabi Isa tapi hanya Nabi Isa saja yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW makanya ini penting ya makanya sampai sekarang kita ini harus hati-hati kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai apa wali Allah jangan-jangan dukun gitu loh ya yang kedua ya yang kedua ya yang kedua syarat untuk menjadi wali Allah ini adalah apa bertakwa dan beramal beramal soleh dimana Allah SWT berfirman kata Allah inna alladina amanu wa amilu solihati yahdihim rabbuhum bi'imanihim mintahtihimul anharu fi jannatin na'im ya ini surat kita lihat buka Al-Qurannya dalam surat Yunus ayat yang ke-9 ya surat Yunus yang ayat yang ke-9 dimana Allah SWT berfirman sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dengan sebab iman mereka itu wah ya karanya pak kita boleh bertawasul dengan iman ya jadi kita boleh pak ya Allah ya karena aku telah beriman kepada mu ya Allah aku telah ta'an kepada mu ya Allah maka maka mengatakanlah abang doa-doa boleh gak saya bertawasul itu dengan beberapa hal yang disarihankan yang pertama pak bertawasul dengan keimanan kita ya kan nanti dahilnya dalam akhir surat Al-Imburan itu ya Ya Allah ada kami mendengar seruan yang menyuruh kami untuk beriman kepada Allah maka kami beriman karena ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik maka boleh bertawasul yang pertama dengan apa? keimanan kita yang kedua bertawasul dengan amal soleh yang kita miliki yang ketiga yang ketiga bertawasul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup ini kita boleh pak bertawasul dengan orang soleh tapi orang solehnya masih hidup kalau orang solehnya sudah meninggal dunia maka kita gak boleh bertawasul dengan mereka karena sudah meninggal dia gak akan bisa mendengar apa yang kita sampaikan kepadanya kecuali siapa? Rasulullah SAW itu pun khusus dalam solawat saja jadi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW maka Allah menyampaikan selawat itu kepada siapa? Rasulullah SAW maka Allah balas selawat kita kepada Rasulullah sekali dengan sepuluh sepuluh kali lain tapi kalau untuk doa gak ada dalam nilai kalau Rasulullah mendengar doa kita Rasulullah mendengar permintaan kita karena kalau minta ya minta sama siapa? sama Allah langsung lah kalau boleh kita bertawasul dengan orang soleh tetapi kapan? ketika dia masih hidup ketika dia masih hidup kita datang kita bertawasul pakeyai dengan orang soleh tolong doakan saya agar menjadi orang yang baik supaya saya bisa selamat dari hutang-hutang saya bisa selesaikan hutang-hutang saya kita sama beliau orang-orang soleh kalau dia yang meninggal dunia ya sudah lah maka sekalian mudah-mudahan dimilai kenal oleh Allah karena saran yang kedua orang yang bisa menjadi wali Allah itu apa? kalau dia bertakwa bener kepada Allah dan melanjutkannya dengan amal amal suami lah ciri-ciri takwa itu apa? nah ini penting ya takwa itu kata para ulama itu tingkatannya kalau di dalam hadis itu ehsan dalam hadis itu kan Islam, iman, dan ikhsan ya di dalam Al-Quran tatwa itu sederajat dengan apa? dengan ihsan lah orang yang mencapai ihsan ini pak kata para ulama dia akan menjauhi perkara-perkara yang makruh dan juga apalagi yang perkara-perkara yang mubah dan juga apalagi perkara-perkara yang makruh jadi orang pak kalau sudah sampai pada tingkat ihsan itu sangat menjauhi menjauhi perkara-perkara yang mak yang makruh lah kalau ada orang yang sampai pada derajat takwa kehsan kemudian masih jemen yang makruh nguduh lah padahal orang kalau sudah sampai derajat yang seperti itu pak muhsinun muh takut itu ya dia sudah nggak seneng dengan perkara yang mak yang makruh karena itu memang syarat mereka gitu buktinya sama rasulullah rasulullah tuh paling nggak seneng dengan perkara yang yang makruh walaupun dalam islam kalau dikerjakan pun dia nggak mendapatkan apa? dosa kan gitu tapi dia sesuatu tapi rasulullah membenci rasulullah tinggalkan maka rasulullah paling rasulullah nggak suka memakan bawang yang masih mentah maka rasulullah ingatkan siapa yang makan bawang mentah baru selesai makan bawang mentah jangan deket-deket ya pak masjid gabi kenapa? bau mulutnya akan penyakiti orang yang sholat maka mau bau ngulut ya teman ya maka apa sekalian mudah-mudah dimulakan oleh sebab itu tentunya jadi kalau ada wali ngaku wali masih gemen dengan perkara-perkara yang makruh apalagi perkara yang melalikan main kartu kemudian main lagu misalnya ini kan sesuatu yang sesuatu yang nggak yang nggak pantas gitu loh seorang wali menghabiskan waktunya hanya dengan apa? dengarkan apa lagi nanti pak orang dianggap wali tuh mereka menghabiskan waktunya dengan mereka memperhatikan sama ya sama itu tariannya suki itu pak yang sambil dia muter-muterin bayangkan pak wali-wali yang mereka sebut sebagai wali Allah ini menghabiskan waktunya berjajah untuk menonton laki-laki ya kalau laki-laki lah kalau perempuan lah apa pantas orang yang disebut wali Allah menghabiskan waktunya hanya untuk nonton apa? dan itu sambil berjam-jam laki-laki lama ya karena dia mengutur itu sambil berjam-jam sampai nanti bajunya jubat sambil berdengar nggak ya? benar lihat ya? dan mereka pak menghabiskan waktu mereka untuk menyaksikan ini padahal pak rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang namanya orang mumin itu tidak boleh menyianyikan apa? waktu apalagi waktunya laki-laki 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 gitu itu selalu yang diceritakan masalah mimpi jadi ada suatu hari ada majelisnya kemudian ada seorang jamaah itu dia gak seneng dengan majelisnya habaib ini kemudian dia pulang duluan minggir-minggir akhirnya kabur dari majelisnya habaib kemudian pulang ke rumah sesampainya di rumah dia mau pipis mau ke kamar mandi kenapa burungnya gak ada kok ilang dia langsung ketakutan ya Allah akhirnya dia saking takutnya lari datang ke majelisnya habaib jadi kemudian aku 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 melakukan sesuatu kan orang disukai oleh wali kan wali Allah kan wali Allah kan aku mau mulai disyakuin sekarang minta maaf sama habib bilang sama habib mau kesalahanmu kabur dari pengajin dan minta sama habib agar apa didoakan burungmu kembali akhirnya dia minta maaf sama habib cium tangannya dan kemudian bilang tolong burungku di akhirnya didoakan sama si habib akhirnya dia selesai kajian dia pulang pas muka alhamdulillah burungus bali jadi bukan nyawa balin aja bak burung balin nah ini kan cerita yang gak tapi bak di kalangan orang-orang supi bak cerita kayak gini hati-hati makanya bak kalau ada yang ingin meninggalkan majelisnya habib hati-hati burungmu abu lahap abu juhal yang segitu musuhnya sama rukul aja orang tau burungnya ilang lucu gitu lah maka pas kalian kita harus hati-hati mudah-mudahan Allah jadikan kita semangat bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan 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 demikian pas kalian dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat mungkin ada yang yang ditanyakan mungkin ada waktu 5 menit silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau pengertian wali Allah dengan keluarga apa itu sama yang pertama apakah wali Allah sama dengan keluarganya Allah para ulama mengatakan bahwa Allah ketika menyebutkan para walinya itu menggunakan banyak istilah kadang orang-orang yang bertakwa kadang Allah juga menyebutnya dengan orang-orang yang beriman kadang Allah juga menyebutnya langsung dengan wali-wali Allah kadang juga Allah menyebutnya dengan keluarga Allah dan itu khusus untuk para penghapal Al-Quran Allah menggunakan para penghapal Al-Quran yang mereka benar-benar mengamalkan Al-Quran oleh sebab itu sekalian maka di bulan Ramadan ini tentunya di luar bulan Ramadan ini setelah selesai bulan Ramadan kita bisa sampai berapa kali bisa dua bisa tiga sampai bisa empat di bulan syawal ini minimal bukan sampai datang bulan bulan rojak yang kita usahakan mudah-mudahan setiap bulannya kita bisa tetap mudah-mudahan kita menjadi ahlul Al-Quran yang menjadi keluarganya Allah dan khoswahnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi ahlul Al-Quran ini tidak hanya menghapal saja kalau hanya sedang menghapal banyak orang-orang yang menghapal Al-Quran itu katanya juga hafal Al-Quran tapi bukan wali Allah itu wali setan oleh sebab itu maka Al-Quran ini menghapalnya kemudian juga mengamalkan mengimankan mengamalkan termasuk Al-Quran mudah-mudahan ini menjadi kita menjadi keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua Ustaz apa contoh perkara bubah sehari-hari makan dan minum itu perkara bubah jadi makan jadi makan dan minum itu bukan wajib jeneng enggak makan ya enggak apa-apa jeneng saya enggak makan selamat pagi enggak dosa enggak berdosa saya enggak makan saya enggak makan siap enggak berdosa kenapa sunnah yang enggak wajib juga bukan bukan enggak lah menjadi sunnah kalau jeneng makan sesuai dengan apa dengan aturan atau sesuai dengan perintah atau sesuai dengan apa cara Rasulullah sallallahu alaihi beslemah makan nah ini kan penting untuk kita perhatikan ini bisa contoh ya Rasulullah tuh kalau makan kurma Masya Allah ya jadi Rasulullah tuh makan kurma kalau ngambil bijinya jadi Rasulullah biasa masuk masukkan kurma ke dalam mulutnya kemudian ketika Rasulullah mengeluarkan bijinya Rasulullah enggak pegang pakai tangannya Rasulullah pakai tangan beliau supaya kurma yang beliau ambil berikutnya itu tidak mengenai air ludah beliau itu lihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan kalau kita kan lihat Rasulullah itu ternyata ada sunnahnya Rasulullah kalau makan kurma itu meluarkan bijinya Rasulullah tidak pakai tangan beliau ditaruhkan di disini langsung kemudian Rasulullah buat supaya apa tangan Rasulullah ini ketika mengambil itu tidak kalau Rasulullah kalau mengambil pakai pastikan ini sudah bekas lihat bagaimana hebatnya Rasulullah di dalam menjaga kebersihan dan enggak ada yang ngajarkan kayak gitu selain sahabat Rasulullah jadi kalau dikatakan bahwa Islam itu betul-betul betul-betul Islam benar-benar memperhatikan kebersihan ya hanya saat kita hari ini kan kurang mengikuti siapaknya kurang mengikuti jadi sebenarnya para ulama mengatakan makan dan minum itu hukum aslinya ada sesuatu yang mubah makanya jendengan mau makan yang monggo enggak makan yang monggo tapi kalau jendengan enggak makan sampai mati ya tapi jendengan enggak makan enggak apa salah jendengan enggak minum ya monggo enggak dosa kecuali jendengan pas Ramadan makan itu dosa jadi kalau jendengan hari ini misalnya saya hari ini enggak mau makan monggo saya menguruskan badannya monggo kecuali mandi kecuali mandi wajibnya kewajiban artinya jendengan kalau enggak mandi enggak apa-apa topi ya itu kan penting itu ya itu sesuatu yang monggo makanya mandinya monggo jendengan mau mandi sehari sekali mau mandi dua hari sekali mau mandi setiap jam pun jangan berlebihan kalau jendengan mandi sehari peng seratus saya itu stres atau orang yang aneh tiap jam kenapa normalnya orang mandi berbari berbari dua kali tiga kali kalau ada orang setiap jam aduh setiap jam aduh kira-kira apa yang terjadi masuk angin bayangkan kalau mandi tiap jam sekali yakin bapak akan mandi tiap jam itu sesuatu yang mubah itu sesuatu yang boleh namun dalam Islam ada aturannya yang boleh itu kita enggak boleh berlebi makan kata Allah kulu wasrobu wal atus dibu makan dan minum lah kalian katol wala atus tapi sarannya jangan berlebihan bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hukum nikah itu aslinya mubah sehingga sebagian ulama mengatakan tidak 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 masalah tapi kalau gara gara tidak nikah kemudian ruwet doso mendingan nikah walaupun ruwet daripada tidak nikah tapi juga mendingan nikah walaupun ruwet itu pertimbang jadi maka sebagian ulama mengatakan nikah itu hukumnya mubah makanya dulu sebagian ulama ada yang memilih tidak tidak menikah walaupun mayoritas ulama mengatakan nikah itu hukumnya sunnah yang disariahkan namun ada juga orang mengatakan maka kita pilih yang disariahkan jangan pilih yang mubah keliru nanti termasuk apa lagi olahraga jendengan lari pagi jalan pagi itu sesuatu yang boleh tapi kalau kemudian itu membuat jendengan sehat selamat dari penyakit maka mendapatkan pahala jadi mubah itu kalau dia dikerjakan sesuai dengan syariat Allah tidak melanggar tetap dapat pahala jendengan makan walaupun itu sesuatu yang boleh jendengan makan dengan makan itu jendengan bisa sholat jendengan bisa kuat tenaga jendengan dapat pahala ini yang berikan itu ya sudah sepuluh ini mungkin ada yang pingin jagung kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang datang kita akhiri dan dengan doa farat majlis subhan akab minham dikasih jendela di atas terbuka bantuk bilaik 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 assalamualaikum wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam yang doa dikasih bilaik biasa sana buah tanpa ben biasa ab Alice